Intro Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong meninjau sejumlah lokasi tempat pembuangan air yang berada di Kecamatan Bangko. Dari peninjauan tempat pembuangan air ini perlu dilakukan normalisasi secepatnya agar cepat pengurangan debit air di lokasi banjir. Selain memantau langsung lokasi yang terdampak banjir di Kecamatan Bangko, Bupati Rokan Hilir juga berkesempatan untuk meninjau lokasi tempat pembuangan air yang berada di Kecamatan Bangko seperti sungai yang berada di Jalan Tecong ke penghuluan Bagan Jawa Pesisir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menjelaskan bahwa penanganan banjir yang semakin meluas di Kecamatan Bangko harus ditangani dengan serius. Terlebih tingginya curah hujan membuat ketinggian debit air terus meningkat. Untuk itu selain lakukan normalisasi tempat pembuangan air menuju ke Sungai Rokan, kanal dan parit yang mulai ditumbuhi ilalang perlu dilakukan pembersihan ulang agar air benar-benar mengalir dengan lancar. Ya, sore ini kami bersama seluruh OPD, ya juga dari TNI, Pori, juga Camat Bangko beserta lurah penghulu di Kecamatan Bangko meninjau lokasi-lokasi banjir dan juga termasuk arah-arah air, alur air yang akan dikeluarkan ke laut. Seluruh kanal akan kita normalisasi, mananya tumpat akan kita bersihkan. Dan ini alat juga kita masukkan, ini semua kanal itu akan dipelebar ya untuk mengatasi banjir ini. Ini insya Allah malam ini alat rolling arah ke Tecong bagian siapai api. Nanti juga tadi di nelayan juga ada alat satu bekerja di situ dan itu diarahkan juga untuk ke tepi laut. Jadi seluruh kanal yang ada akan dinormalisasi dan akan dipelebar, akan dibersihkan. Dan kita juga ingatkan kepada masyarakat berhati-hati karena ini kita sudah masuk siaga banjir, darurat banjir untuk ini. Selain itu Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan untuk tahun 2024 juga akan melakukan pengkajian termasuk menganggarkan dana penanganan banjir setiap tahunnya di Kecamatan Bangko. Dari Rokan Hilir, Harumanan Putra Ziko melaporkan.